Selasa 2 April 2024, Kelompok Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Antimiliterisme atau FRPAM melakukan aksi unjuk kerasa di sejumlah titik di kota Jayapura, diantaranya Postu Jusentani, Perumnas 3, Depan Alfami di Waena, Depan Jalan Masuk WSTJ, dan Uncen Bawa. Aksi keramaian yang diaspirasikan kelompok tersebut masih terkait dengan video kekerasan yang viral akhir-akhir ini dengan pelaku Oknum TNI. Sebelumnya, beredar sebuah video yang diduga merekam tindakan sejumlah prajuri TNI yang menganiaya seorang warga Papua. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan sekelompok orang dengan atribut TNI menganiaya seorang warga laki-laki Papua yang diduga anggota KKB. Warga tersebut diikat di dalam drum lalu dipukul berkali-kali hingga mengalami sejumlah luka di bagian wajah. Kejadian tersebut diduga terjadi di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kombes Polo Victor Demakbon menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan izin bahkan memfasilitasi jika kelompok tersebut memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di NKRI. Namun, jika aksi yang dilakukan nantinya mengganggu ketertiban umum atau kepentingan hak orang banyak, tentunya akan dibubarkan. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.